Amin Amin Ini parah nih Ini parah nih Kalau kata lakukan pembergatan laki-laki dan perempuan Begini kan suka cita Saya tidak tahu Jaman ini kan tambah jahat Amerika, Eropa, Australia semua Di muka gereja itu sebandera LGBT Indonesia ini mungkin karena kita ketimuran Norma-norma masih kuat Dan mungkin juga ada kawan-kawan kita agama lain Yang juga anti dengan LGBT Kalau harap Kristen sesusah Kristen ini paling gampang kompromi Kalau harap Kristen sesusah Kristen ini paling gampang kompromi Ketumpu orang Kristen Lihat aja gereja-gereja Sorry, ya betul-betul puji orang Islam gimana-gimana Tapi orang Islam itu sulit loh terima LGBT Pendidikan Steven Tong mengatakan Dimana ada kantong Kristen Disanapun Kebejatan moral gila-gilaan Itu memang surveinya begitu Lihat aja gereja-gereja di Eropa, Amerika, Australia Banyak yang sudah beralih fungsi Beralih fungsi jadi pasar, jadi mall Bahkan ada jadi masjid Saya bersyukur loh Indonesia mayoritas Islam Saya tidak bisa bayangkan Kalau Indonesia juga mayoritas Kristen Dipenuhi oleh pendeta-pendeta liberal Maka saya yakin mereka akan melegalkan juga Seperti beberapa pendeta atau gereja di Australia, Amerika, Eropa Yang sudah melakukan pemberkatan sejenis dengan alasan ham dan lain sebagainya Mereka tidak pernah memikirkan Alkitab Mereka hanya pikir ham Mereka pikir hak asasi manusia bisa menggeser hak Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Jadid AMC Channel yang mengedukasi dan menghibur Kita ketemu bersama pendeta Mel Atok Itu tidak mau berdebat dengan Kodondi Saya tidak tahu alasannya apa Apakah karena memang terlalu sibuk Atau yang kedua Dia sadar bahwa berdebat dengan Kodondi Tidak akan menguntungkan dirinya Yang ada salah-salah dipermalukan Salah-salah jemaannya akan berkurang Untuk itu pendeta Mel Atok tidak meladeni Tidak meladeni tantangan dari Kodondi Dan di sini pendeta Mel Atok memilih teman-teman Memilih memberikan tanggapan kepada pihak muslim Kepada Kodondi dengan cara mulai menampilkan Murtadin-murtadin Nah ini yang lucu ya Jadi pendeta Mel Atok Nggak mau kalah teman-teman Selama ini kan kita tahu Berkat diskusi-diskusi yang ditampilkan oleh pihak muslim dan kristen selama ini Debat-debat yang kita lihat di medsos Ini membuat banyak orang yang memutuskan untuk mu'alaf Sudah tidak terhitung Berapa banyak orang yang mu'alaf setelah berdiskusi Untuk itu pendeta Mel Atok ini nggak mau kalah Karena selama ini Kan selalu dibilang Mana orang yang berhasil dimurtadkan Apa bentuk keberhasilan dari pendeta Mel Atok gitu Nggak ada yang dia murtadkan kan begitu Banyak orang yang meragukan Kemampuan Mel Atok Untuk meyakinkan pihak muslim Agar mau Pindah keyakinan ke agama kristen Nah untuk ini pendeta Mel Atok ya Menghadirkan dua murtadin yang dia baptis Ini dia baptis langsung Ada dua murtadin yang dia baptis langsung Yang dia ajak untuk naik ke panggung Untuk sharing memberikan kesaksian Bagaimana mereka murtad kepada para jemaat Jadi ini seru nih teman-teman Ini kok makin hari Udah mirip Yusuf Manubulu nih lama-lama Pendeta Mel Atok ya Saya cukup miris Kalau dulu pendeta Mel Atok ini Kita lihat adalah pendeta yang cukup Bijaksana Dan dia sadar bahwa lebih bagus Dia mengkritisi internalnya Bahkan sangat melekat sama kita Pernyataan Mel Atok Yang mengatakan Dimana ada kantong kristen Disitu Kemerosotan moral terjadi Itu viral luar biasa Bahkan sampai masuk berita Masuk berita teman-teman Saking viral ya Tetapi makin kesini Saya melihat bahwa pendeta Mel Atok ini Makin mirip Polikardus juga lama-lama Ya mungkin karena Terus-terusan ya Ditanyakan oleh jemaatnya Pak itu gimana pak Pak gak maukah anda berdebat pak pendeta Pak Mel Bantulah kita Ini di Mersos Kita babak belur Itu si Juma Si Dondi Nadar Dan sebagainya gitu kan Tentu saja Mel Atok itu pasti ditanyain terus Oleh jemaatnya Tetapi Dia sadar gitu Diskusi ini bahaya Pemahaman dia tentang Islam gak ada Artinya Dia gak bisa nyerang Cuman bisa bertahan Kalau dia bertahan Mampus juga Salah-salah Karena kan kita tahu Kemampuan para pendeta ya kurang lebih Itu-itu aja kan Jawaban mereka itu-itu aja Begitu diberikan data AIU 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 gitu kan Kedingungan Jadinya Mel Atok kita lihat Ini mulai nih Untuk meyakinkan kepada jemaatnya Bahwa yang dia lakukan Itu udah benar gitu Gak usah debat Tapi fokus dengan pengajaran Itu udah benar Buktinya apa benar Ada yang Berhasil dia murtadkan Dia harus tampilkan bukti Kan begitu Bukti bahwa Apa yang dia lakukan ini Ada hasilnya Untuk itu dia hadirkan Murtadin ya Dua orang Gak tanggung-tanggung teman-teman Dalam satu kesempatan Dua murtadin langsung Mungkin untuk meyakinkan orang Jadi ada dua murtadin Yang satu namanya Iskandar Yang satu namanya Rajan Kalau tidak salah ya Rajan Oke kita coba dengarkan dulu Kesaksian Dua murtadin ini Apakah ini murtadin benaran Ataukah Kafir dari lahir Yang disetting jadi murtadin Seperti di tempat Ucuk mabuk mulu Kalau ucuk mabuk mulu kan gitu Yang jelas-jelas Lahir Kristen Disulap jadi Murtadin Itulah masuk penjara Kan endingnya masuk penjara Karena membuat Cerita palsu Nah kalau Pendeta Mel Atok bagaimana Coba kita dengarkan dulu ya Baik Sudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Saya bersyukur bahwa Pada saat ini Saya bersama dua sudara saya Di sebelah kiri saya Ada seorang mantan Islam Sebelah kanan saya juga Seorang mantan Islam Dan keduanya Memiliki Kesaksian yang Sangat luar biasa Kesaksian yang nyata Dan sepanjang kesaksian ini Juga akan ada Bukti-bukti Bahwa mereka memang Mantan Islam Mereka bukan Orang Kristen Ini perlu saya tekankan Karena Hari-hari ini Di sosial media kan Kita lihat Ada orang yang katanya Mantan Ustadz Lalu jadi Kristen Tapi saya telah dicek Ternyata tidak Atau sebaliknya Ada yang ngaku-ngaku Mantan pendeta Lalu Kemudian Pindah agama Bahkan ngaku-ngaku Jadi Ustadz Eh tau-tau Teman-temannya bongkar Ini bukan pendeta Ini kan memalukan Ya saya memang Mau memberi edukasi ya Kepada Orang Indonesia Bahwa Islam Misalnya itu agama yang besar Di Indonesia Ya bahkan dunia Kristen Kalau di Indonesia Tidak sebesar Islam Tetapi Di dunia Ini agama besar Dan agama-agama Sebesar ini Tidak perlu Didukung Dengan kesaksian-kesaksian Palsu Ya Saya juga tidak terlalu Tertarik Orang Seada-adanya Orang masuk Kristen Lalu saya ajak Kesaksian saya Tidak mau Kedua saudara saya ini Dari begitu banyak Orang Islam Yang saya baptis Malam ini Mereka dua Saya minta Untuk kasih kesaksian Dan saya Uji dulu Semua Fakta-fakta Yang ada Pengalaman pribadi Jadi tidak serta-merta Kasih kesaksian-kesaksian Lalu ternyata Omong kosong Nah itu saya tidak mau Kristen Tidak butuh Dukungan Kesaksian-kesaksian Model begitu Kristen butuh Kesaksian yang asli Ya Karena kemarin Kalau kita nonton Perdebatan Pendeta Istansu Budi Asalif Versus Dondetan Dan tim Disitu kan Di akhir perdebatan Katanya Ada yang Mu'alaf Eh tau-tau Setelah diprotes oleh Pendeta Istrasoro Mulai kebuka di media Saya nonton di channel Pilpahit Ternyata Polemikus Islam Jawa Timur Meminta Klarifikasi Karena setelah dicek Itu sudah-sudah Mu'alaf Lalu disahadatkan lagi Ternyata saya juga baru tahu Di hukum Islam Itu tidak boleh Begitu Jadi Jangan Mau bikin settingan Seperti itu Untuk seolah-olah Mendongkrak Kebesaran agama Islam Menurut saya Agama Islam Agama besar Tidak perlu Didukung dengan Settingan-settingan Seperti itu Ya Atau sebaliknya Kristen juga begitu Nah ini yang saya maksudkan Dengan edukasi-edukasi Nah Ada dua Saudara kita Yang pertama Sebelah kiri saya Silahkan Bapak Memperkenalkan Diri dan sedikit Riwayat Saudara Waktu Masih Islam Itu bisa disampaikan Silahkan Pak Baik Terima kasih Atas waktu yang Diberikan Saya Saya akan Memperkenalkan Nama saya Sebelumnya Saya ingin menyapa dulu Semua Saudara-saudara saya Baik Yang Di dalam Tuhan Maupun di luar Tuhan Semua umat Allah Saya ingin menyapanya Bahwa Saya Saat ini Bersama Bapak Pendeta Melatok Dan teman saya Rajang Rajak Ya Baik Baik Rajak Saya Nama saya Iskandar Iskandar Nama lengkap saya Adalah Iskandar Ahmad Saleh Jadi Saya itu Berasal dari Seorang Muslim yang Pada waktu itu Cukup taat Jadi Setelah Setelah Saya Mendengar Apa yang Dihotbakan Di Gereja Emising Grace Melalui Bapak Pendeta Melatok Jadi Saya menyimpulkan Bahwa Saya itu Kok Punya Rasa Atau Perasaan Semacam Ada yang Menarik saya Jadi Pada saat itu Juga Saya mengambil Keputusan Untuk Dipaptis Dan Ayah saya Itu adalah Seorang Kiai Haji Dimana Beliau Adalah Pemuka Bapak Terima kasih Mohon maaf Mohon maaf Oke Jadi Disini Sudah jelas Saya gak tau ya Tumben Melatok Merubah style Karena ini bukan Style nya Pendeta Melatok Baru pertama Saya lihat Melatok Melakukan hal ini Artinya apa Artinya Ini memang Ditujukan Kepada Donditan Karena dia Geram Gerah Melihat Donditan Selalu Menampilkan Orang-orang Yang syahadat Orang-orang Yang setelah diskusi Memutuskan Mualaf Jadi dia Mau kasih lihat Bahwa dia juga Bisa gitu Ada juga Yang setelah Dengar kotbah dia Mutusin Jadi Kristen Ya sudah lah Ya sudah Mungkin itu aja Makasih Buat teman-teman Semua Yang udah nyimak Kalian yang nilai Sendiri Kenapa Pendeta Melatok Seperti ini Tetapi sekali lagi Saya merindukan Melatok yang lama Melatok yang masih Berani mau jujur Mengatakan bahwa Internalnya ada problem Itu sih Ya jadi Kalian yang nilai Sendiri Dan sekali lagi Kalau kita kan Cuman Nanggapi Ini tanggapan kita Melihat kesaksian tersebut Jangan ada Ngamu-ngamu Atau kejang-kejang ya Makasih buat semuanya Di akhir kata saya ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Di video-video kita Berikutnya Selamat menikmati